Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja Kita mulai dengan kata motantara Jagalah dirimu, jagalah keluargamu Jagalah sekolahmu, jagalah generasimu Jagalah bangsamu Jagalah mereka dengan ilmu Masih bersama dengan Mr. E Dalam channel Manasuka, teman dan sobat belajar Semoga bermanfaat Hari ini kita akan membahas tentang Gmail Tentang Gmail Bagaimana memformat Gmail atau men-setting Gmail Mengirimkan, menerima, terus melihat fitur-fitur yang ada di dalam Gmail Hari ini kita bahas semuanya Untuk kesempatan pertama Mulai dari masuk dulu Masuk ke email Untuk memasuk ke email Alamat di browser Anda Ketikan Gmail Ketikan Gmail .com Nah, akan tampil seperti ini Di layar Di situ di layar sudah ada Sudah ada Satu akun Gmail yang sudah pernah masuk Menggunakan aplikasi ini Oke, kita Kebetulan ini aplikasi Akun yang kita gunakan Tinggal di klik saja Kalau mau menggunakan akun yang lain Pilih apa Use another account Di sini ya Di klik ini Tapi yang kebetulan ini Yang gunakan ini Maka gunakan Tinggal di klik saja Kalau yang lain Di klik ini Dia akan muncul seperti ini Pengisian emailnya ya Pengisian emailnya Tinggal diisi Nama emailnya Setelah itu Setelah nama email Berikutnya klik next Sandinya Oke, tinggal di klik next Nah, sekarang sudah masuk ke emailnya Nah, ini sudah masuk ke dalam emailnya Kalau sudah masuk Jangan lupa nanti kalau keluar Kalau mau tinggal Meninggalkan laptopnya Atau komputernya Di logout ya Untuk keamanan Caranya melockout Setelah masuk Keluar dulu ya Nanti masuk lagi Nah, ini klik Pada akun Google Yang ada gambarnya Sebelah kanan Setelah itu Klik logout Ini untuk keluar Diklik logout Oke, aman deh data kita Email kita aman Oke, sekarang ke Ke settingannya Tadi Masuk Cara masuk Cara keluar Sekarang ke dalamnya Oke, di dalamnya Yang pertama Fitur-fitur yang ada di email Di sebelah Kiri Di sini ada menu utama Menu utama Seperti itu Klik Kalau kita klik Kembali Dia akan muncul lagi Untuk bawahnya Ada label-labelnya Oke, sebelah kanannya Simbolnya Ini sebelah Kanan itu Untuk pencarian Jadi kita bisa mencari Di sini Email yang sudah ada Di dokumen kita Diklikkan di sini Dituliskan email kita Yang kita cari apa Google Atau Ada pesan dari Yang lain Tinggal di klik Di situ Nanti akan diarahkan Ke tempatnya Sebelah kanannya Ada settingan Atau setelan Di sini ada setelan Di situ ada setelannya Mulai dari Kepadatannya Kelonggarannya Jaraknya Kepadatannya Kalau ini di klik Longgar Terus Di bawahnya Ada temanya Kita bisa Merubah temanya Dari setelan itu Kita klik Tema Lihat Nah ini ganti Dengan tema Mana ya Air Dengan air Setelah di klik Terus klik simpan Ini untuk Merubah tema Sudah lebih bagus Gambarnya Lanjutnya Di setelan Setelah tema Terus kepadatan Longgar Secara defaultnya Ini jenis kontaknya Ini mendatar Seperti ini semua Atau Anda bisa cari yang lain Terus panel baca Panel baca Dipisahkan Untuk setelan Sekarang hanya Ada kumpulan Dari aplikasi Google yang bisa Kita nikmati Dengan satu akun Klik Di situ Mulai Ini akunnya Pengaturan akunnya Terus disini ada Telusur Ada mapsnya Bisa juga Untuk akun youtube Satu akun Gmail Bisa untuk berita Ini untuk akun Gmailnya Juga bisa Digunakan akun tersebut Untuk Google meet Yang ini menggunakan Google meet Yang ini untuk chat Yang ini penyimpanan kontak Terus Untuk penyimpanan dokumen Halaman dan sebagainya Di drive ya Drive google itu Gunanya untuk menyimpan Data-data kita Secara online Ada kalender Terus termahan Ada foto juga Ada finansian dokumen Nah di google drive ini Isinya nanti Ada sprint sheet Ada google formulir Dan sebagainya Seperti itu Ini banyak sekali Yang bisa kita nikmati Dengan menggunakan Satu akun Ini aplikasinya Kalau mau pindah Ke mana ya Misalnya ke google drive Nah dikali klik saja ya Diklik drive nya Klik kiri drive Nah dia akan muncul Drive nya Seperti itu ya Ini untuk drive nya Oke Tersebelah kanannya Adalah akun Akun kita Nanti kalau mau mengelola akun Ya klik Kelola akun Itu untuk fitur Di sebelah atas Oke sekarang ke bawah Untuk fitur berikutnya Yang ke bawah Ada tulis Tulis digunakan untuk Menulis email ya Terus yang bawahnya Adalah kontak masuk Jadi kotak masuk itu Semua email akan Masuk kesini Kotak masuk di klik Akan ini tampilannya Adalah kotak masuk Sedangkan bawahnya Adalah label berbintang Ini dikhususkan Untuk email-email Yang kita beri tanda bintang Nanti akan otomatis Masuk ke sini Label bintang Terus ditunda Nah label tunda ini Berarti belum terkirim ya Terus ada label terkirim Terkirim Nah ketika kita Mengirim suatu email Nanti akan terekam disini Di label terkirim Draft Draft itu ketika kita Mau menulis Mau mengirimkan email Tetapi belum jadi Dikirimkan Kalau kita buka ya Dia mau dikirimkan Tapi belum selesai Belum di klik kirim Itu akan masuk disini Draftnya Terus selengkapnya Disitu Ini di selengkapnya Ada terjadwal Semua email Berarti semuanya ya Spam Oke Ini yang spam Spam itu Maksudnya adalah Pesan yang Sekiranya sampah Akan dimasukkan ke sini Nanti secara otomatis Dalam waktu 30 hari Pesan-pesan yang ada di spam ini Akan dihapus oleh google Terus selanjutnya Sampah Sampah ini pesan-pesan yang Ada Kita ada disini Dimasukkan sini Kita bisa menghilangkan juga Dalam waktu Secara otomatis 30 harinya Dia akan terhapus Atau kita hapus satu persatu Boleh Dicentang terus Hapus Sampah Seperti itu Kategori Kategori Ini kategori Kita bisa membuat kategori Sosial Kategori update Forum Promosi Seperti itu Terus kelola label Jadi kelola label itu Digunakan untuk Menambah Labelnya Jadi kalau kita mau membuat Folder ya Sama saja folder Kita mau membuat folder Disini aja Klik kelola label Disitu Akan muncul nih Label-label tadi Yang terdiri ini Dari mulai kotak masuk Berbintang Ditunda itu Bisa Kita tampilkan Sesuka kita Ini labelnya Yang bertahan tebal ini Berarti dia ditampilkan Kalau yang biru Disempikirkan Jadi berbintang itu Disini statusnya Ditampilkan Disini Tidak ada penting ya Ini karena disembunyikan Kita bisa menampilkan Disini klik Tampilkan Nah disini Nanti akan ada Muncul penting nih Sebelah sini Terus yang terkirim Jelas ditampilkan Chat Disembunyikan Ya boleh ya Ini sesuka kita Mau diatur Sesuka kita Nah kalau di kategori ini Kategori ini Sosial Disembunyikannya Kalau ditampilkan Nanti muncul disana Sebelah sana ya Kita tampilkan Nanti di kotak masuk Di kotak masuk ini Akan ada Sosialnya Nah ini Sosial promo Nah kalau hanya utama saja Ini kan ada sosial Ada promo Tadi di pengaturan labelnya Di selengkapnya Terus cari Setting label Atau kelola label Ini yang untuk Labelnya Tadi untuk promo Apa namanya Sosial kita Sembunyikan saja Nanti tidak akan muncul Terus kalau membuat Label baru Tinggal di klik saja Buat label baru Nah sini ditulis judulnya Labelnya apa ya Simkondik Misalkan Simkondik Jadi nanti Alamat Email Bisa dikategorikan Dimasukkan ke dalam Ini label barunya Masukkan ke label lain Kalau mau Masukkan ke label yang sudah ada Tinggal dipilih sini Mau dicentang dulu Terus pilih Induknya mana Tapi ini sebagai label baru Klik Buat baru sendiri Mandiri Maksudnya tidak dimasukkan Ke yang lain Oke kita lihat Hasilnya Simkondik Simkondik Mana label Ini Dia sudah muncul Untuk label Simkondik Itu pengelolaan Untuk label Tadi sudah kita buat Pengelolaan Temanya ya Temanya sudah berubah Backgroundnya Terus pengelolaan label Penjelasan tentang Label-label yang ada Lalu bagaimana Menggunakan Emailnya Setelahnya sudah cukup Kita ketik ke Kotak Masuk Nah kita menggunakan kotak masuk Seperti itu Sekarang kita mau membuat Atau mengirim email Caranya Dengan klik Tulis Terus disitu Ada tiga bagian Untuk Mengirim email Yang pertama kepada Atau tujuannya Nah tujuan ini Juga dibagi menjadi Tiga ya Tujuan utama Dan tujuan CC Ada juga Tujuan yang lain Yaitu BCC Ada tujuan lain BCC Ada CC Ada BCC Oke Yang dimasuk dengan Tujuan utama Itu adalah Tujuan yang Mengirim email Kepada Orang yang Benar-benar kita Ingin tuju Hanya kita tuju Setelah itu Ada juga Apa namanya CC ya CC itu Untuk alamat email Lain Alamat email lain Yang kita tuju Nah singkatan dari Carbon Copy Jadi penerima itu Bisa lebih dari Satu Untuk yang CC ini Sedangkan BCC BCC itu adalah Blink Carbon Copy Atau BCC Jadi bisa juga Ada tiga orang A, B, C Kita mengirim A Ke A ini ya Terus yang ini Ke B Terus BCC nya Ke C Maka Untuk C ini Di Penerimaan Itu tidak akan Tidak akan Ditampilkan Ke A Maupun ke B Jadi C ini dihiden Tidak terlihat Oleh penerima A Maupun penerima B Padahal Emailnya juga Dikirimkan ke C Cara menulisannya Buat seperti ini Cara menulisannya Ya kita tulis Alamatnya Nah Suka Misalkan Dengan Add nya juga Add Gmail Platform Nah seperti itu Dia Kalau bentuknya seperti ini Dia sudah siap Dikirim Oke yang bagian kedua Adalah subjek Bagian kedua Subjek itu Maksudnya Judulnya Judul Emailnya Sebaiknya Judulnya itu Padat Ringkas Tetapi Menggambarkan isinya Contohnya ketika kita Mengirimkan email Tentang tugas Laporan Makalah Atau tugas Laporan PKL Misalkan Dituliskan secara singkat Sesuai dengan Perintah Dari Yang diinginkan Kalau surat lamaran Yang disini ditulis Surat lamaran Nah ini bagian dari Tujuan Surat lamaran apa Belafat Yang menjelaskan secara singkat Tentang isi dari emailnya Oke yang bagian ketiga Adalah bagian isi email Disini digunakan untuk Menambahkan huruf Atau Menambahkan Bisa juga gambar ya Kita bisa menambahkan Gambar Halo Apa kabar Terus Pilihkan emote Juga boleh ya Ditambahkan emote Terus Ditambahkan gambar Kita bisa mengupload ya Dengan Sisipkan ya Bedanya kalau disisipkan Itu langsung ditampilkan ya Sisipkan Sisipkan Dia langsung ditampilkan disini Tapi kalau dilampirkan Nanti Yang dibuka adalah linknya Di bawahnya Dia akan Berupa linknya Tadi gambar picture ya Kalau kita mau sebagai lampiran Dia akan di bawah Sebagai link Nanti Akan di bawah Ini sebagai link Baiknya disini Gunakan link Oke pengaturan huruf ini Halo apa kabar Itu bisa kita atur Sesuka kita Disini ada pengaturan Option formatnya Mulai dari jenisnya Jenisnya Jenis fontnya Terus Apalagi Besar kecilnya ya Besar Terus Bisa juga Kita atur Untuk Foldnya Dibuat Fold Bisa juga Underline Warnanya Warnanya Juga bisa kita buat Seperti itu Warnanya Tidak jelas Bukan Biru Nah Apa kabar Jadi kita bisa mengatur Sesuai keinginan kita Ini juga untuk Pengaturan paragraf Ada ratanya Rata Kiri Rata kanan Maupun center Tengah Itu indent Yang ini Indent untuk Kesamping kanan Atau kesamping kiri Tulisannya Maupun numbering Juga ada ya Daftar Kita bisa Gunakan ini Di penulisan Gambar sudah Penulisan sudah Untuk lampiran Gunakan attachment Atau lampirkan file Kita bisa menambahkan Lampiran file Seperti itu Nah ini Dia Tidak ditampilkan Seperti foto ini Tapi berupa Lampiran Berupa link Ketika kita klik Dia akan Masuk ke link Yang kita Tampilkan Itu Terus berikutnya Disini ada Google Drive Jika kita sudah Menyimpan di dalam Google Drive Dan Untuk mengurangi Ruang penyimpanan Perlu hanya satu Saja Filenya Perlu satu Saja Jadi kita Sisipkan dari Google Drive Saja Bisa seperti itu Setelah selesai Baru klik Kirim Diklik kirim Oke Klik kirim Oh ini harus Harus ini ya ABC nya Tadi kan harus Terdefinisi sebagai Alamat email Ini kan bukan alamat email Bukan ada Gmail nya Cara seperti itu ya Yang CC itu Untuk Menambahkan Tujuan Yang Selain satu Tujuan Untuk PCC Untuk menambahkan Tapi Yang di PCC itu Tidak terlihat Bahwa Atau tidak diketahui Dia terkirim Oleh orang lain Orang lain Tidak bisa melihat Bahwa Oh ternyata ini Sudah dikirimkan oleh Ke C Klik kirim Nah ini ternyata Langsung masuk ya Ini kotak masuk Ke email saya Dia Kalau kita buka Seperti ini Suratnya masuk Lalu sebagai Pengirim Dimana melihatnya Bahwa itu terkirim Atau belumnya Di label terkirim Di sini Label terkirim Ini Sudah masuk Label terkirim Seperti itu ya Itu untuk Mengirim surat Terus menerima surat Otomatis Di kotak masuk Kadang-kadang Email juga Tidak masuk Di kotak masuk Anda bisa Telusuri Di setiap Label yang ada Kemungkinan Bisa saja Dispam ya Karena dianggap Sampah Ada seorang yang Mengirim email ke kita Nanti Ternyata tidak masuk Di kotak masuk Masuknya di Sepam Bisa seperti itu Anda Teliti lagi Kalau teman Atau Saudara Sudah mengatakan Sudah mengirim Kok belum ada di kotak masuk Ditelusuri Di setiap labelnya Pas itu Untuk mengirim Dan menerima Email Selanjutnya Memahami tentang Apa ya Label yang ada Di sebelah kiri ini ya Kita di kotak masuk Pengaturan di kotak masuk Di sini Di kotak masuk Ada Pengaturannya Kita bisa Menghapus Ini Menghapusnya Email yang ada Yang kita tidak butuhkan Dan juga bisa Memodifikasi Atau memindahkannya Kita hapus ini Misalkan ya Kita mau hapus Di centang dulu Kotak-kotaknya itu Terus Di sebelah atas Ada tanda hapus Ini gunanya Untuk menghapus Klik hapus Nah dia Otomatis akan Terhapus ya Ini akan Di centang Terus klik Hapus Oke Bagaimana kalau ini Kita mau memindahnya Ini kalau kita mau Dipindahkan Dipindahkan Ke Mana Ke bintang Kalau memindahkan ke bintang Langsung saja Dipiksa Ini ada tanda bintangnya Oke Otomatis Di bintang Ada ya Di bintang Mana Bintang ini Di label bintang Ada ya Ada tanda bintangnya Kalau kita hilangkan Ini bintangnya Klik bintangnya hilang Otomatis Kalau kita refresh Nah dia akan Hilang Tidak lagi Di label bintang Tapi hanya di kotak Masuk Jadi untuk memindahkan Bintang Begitu juga penting Ini simbolnya Penting Seperti ini Tapi disini Tidak muncul Kalau tidak muncul Anda Bisa Tadi di pengaturan Di pengaturan Kelola label Terus ini kan Kotak masuk Tadi pengelolanya Diklik kotak masuk Nah ini Utamanya Jelas ditampilkan Sosial ditampilkan Belum ditampilkan Tadi yang ingin kita Tampilkan itu Di tanda Apa ya Kotak masuk Untuk label Apa tadi ya Label Penting ya Oh label pentingnya Yaudi Label penting tadi ya Kembali maaf Ke label ini Terus kepenting Penting tampilkan Sudah muncul ya Tampilkan Tampilkan Bintang Kotak masuk Kalau belum ada Biasanya disini Ada muncul langsung ya Kalau belum ada Anda bisa Pindahkan ini ya Misalnya ini Bitsli Cukot Ini kita pindahkan Ke penting Caranya Ditentukan dulu Pilih dulu emailnya Terus pilih Yang Arsipkan Ini untuk mengarsipkan Yang pindahkan Klik pindahkan Ke Pindahkan ke mana Ke penting Tadi ya Belum muncul pentingnya Tulis saja Penting Oke Set Pentingnya Pindah ke penting Aduh Pentingnya dimana Ini ya Pentingnya Belum Belum ada Bintangi Penting 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 Kotak masuk Penting Ke penting Beri tanda Penting Oke Oke kita lanjutkan ya Tadi Mau menandakan Penting Jadi kita Di setelan Tadi ya Di setelan Kotak masuk Di setelan Kotak masuk Kelola Akun Terus Kotak masuk Disini Tadi yang ditampilkan utama Sosial promo Pertangan Perintah Ini sudah Ditakan Melompokkan Pengumum Panel Baca Menjadikan panel Baca Terus penanda Urgensi Nah ini Kita klik Sini Tampilkan penanda Nanti akan muncul Di Kotak masuk Tanda penting Oke Kotak Hapus Perubahan Oke Kita lihat Disini Sudah masukkan Urgensinya Kita Prefresh Oh Sudah masuk ya Kita 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 Klik Simpan Urgensi Oke Nah ini Sudah Sekarang Sudah masuk Ya Nah ini Contohnya Ini Misalkan Ini kita Tandai penting Nah dia Pasti akan Masuk disini Di penting Nah ini Pentingnya Kita hilangkan Klik Ya Hilang Kalau Tanda pentingnya Hilangkan Nah Kalau Seperti ini Tadi untuk Tanda penting Dan Sudah disediakan Setelah default Kita tinggal Beri tanda Lalu bagaimana Kalau menambahkan Ke Yang Apa Level lain Maka perlu Diklik Terus Pilih Tadi Pindahkan Pilih Ini Untuk Pindahkan Labelnya Di label Mana yang Kita Pindahkan Dipindahkan Ini Ada label Labelnya Ya Cari Labelnya Pilih Labelnya Kesimpon Tiga Nah Sudah dipindahkan Untuk pencarian Label Di dalam pencarian Label Apalagi yang Bisa kita dapatkan Di email Pengaturan label ini Jadi pengaturan label ini Anda bisa berdalam Di pengelolaan ini Kelola label Disitu mulai dari Pengaturan umum Pengaturan umum Ini bahasanya Kita Kita Kebah ke Bahasa Inggris Terus Ukuran Maksimal Tampilan Maksudnya Ketika kita Di label itu Semua label Nanti Ukuran maksimal Disini 50 Perhalaman Jadi Hanya 50 Dari Disini Akan Akan Ada Hanya 50 Urung Pengiriman Membatalkan Setelah Waktu 5 detik Terus Tindakan Balasan Apakah Langsung Dibas Tidak Terus Gaya Textnya Bisa Diatur Kita Juga Bisa Mengatur Pesan Pesan Yang lain Disini Semuanya Anda Bisa Klik Icon Icon Terus Ini Pesan Secara Otomatis Anda Juga Bisa Buat Disini Diklik Nanti Kalau Disini Dituliskan Nanti Ketika Kita Dapat Pesan Email Nanti Secara Otomatis Pesan Yang Ada Dituliskan Disini Akan Terkirim Ke Email Yang Mengirim Pesan Ke Kita Ini Untuk Pengaturan Umum Ini Untuk Pengaturan Label Tadi Sudah Membuat Terus Ini Pengatakan Kontakt Ya Juga Sudah Akun Dan Import Yang Berikutnya Filter Dan Alamat Yang Yang Dianggap Sampah Dengan Masukkan Disini Klik Buat Filter Baru Tuliskan Kalau Berupa Alamat Email Yang Kita Email Apa Yang Kita Block Setelah Itu Klik Buat Filter Klik Buat Filter Nah Disini Langkahnya Ketika Sebuah Kotak Langkah Kotak Masuk Atau Di RC Apa Yang Kita Masukkan Apa Langsung Dihapus Kalau Klik Dihapus Maka Email Yang Masuk Kedalam Diri Kita Dengan Alamat Tadi Yang Kita Ketikan Langsung Secara Otomatis Email Tersebut Dihapus Jangan Dikirimkan Ke Spam Atau Diberi Tanda Jadi Ini Membuat Filter Bisa Menolak Maupun Untuk Alamat Email Yang Lain Yang Kita Anggap Penting Bisa Dibuat Filter Atau Diblokir Disini Itu Terus Apalagi Kalau Menghabus Blokir Klik Hapus Klik Oke Demikian Untuk Penyampaian Email Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Bermanfaat